Pada buruk-buruk kali ini khutip akan menyampaikan tentang sebuah da'udun kusti Allah Al-Qur'an, surat Ibrahim ayat yang ketujuh Bismillahirrahmanirrahim wa'id ta'adda rohku La'in syakartu, la'zidannakun, wa'lain kahfartun, inna adah ilasadid Tak kalah Tuhanmu memaklumkan Sesungguhnya jika kamu bersyukur kepada Allah Pasti kami akan menanggung nikmat kepadanya Dan jika kamu mengingkari nikmatku Sesungguhnya adabku sangatlah pedih Dalam Al-Qur'an tersebut, dalam ayat tersebut dijelaskan Allah mengingatkan kepada kita La'in syakartu, la'zidannakun, barang siapa yang bersyukur kepada Allah Barang siapa yang pandai bersyukur kepada Allah Maka kata Allah pasti akan ditambah nikmatmu Ditambah sehati, ditambah barokah umuri Ditambah barokah seluruh kehidupannya Sebaliknya Walakin kahfartun, inna adah ilasadid Barang siapa yang kufur kepada Allah Ingkar kepada Allah Maka adabnya Allah Sangatlah Dapat kita lihat Apa yang terjadi Di lingkungan orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Dengan orang-orang yang kufur kepada Allah Dapat kita lihat di lingkungan, di masyarakat Di sekitar kita Mungkin dari segi pemudanya saja Kalau pemudanya rajin ibadah Pemudanya rajin sholat berjamaah Sholawatan ikut Istihosa ikut Tadahusan ikut Seluruh pengajian dia ikut aktif Di dalam organisasi majelis taklim Makanya dapat kita lihat Lingkungan tersebut Masyarakat tersebut Menjadi lingkungan yang diberkait oleh Allah Dapat kita lihat dari segi pemudanya Ada yang menjadi TNI Ada yang menjadi polisi Ada yang menjadi karyawan Kalau mungkin gajinya Sudah standar M, U, M, M Atau bahkan lebih Kalau menjadi pengusaha Insya Allah menjadi pengusaha yang sukses Akan tetapi sebaliknya Masyarakat Kalau kita melihat di lingkungan orang-orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah Dapat kita lihat dari segi pemudanya saja Jadi apa ketika diwasa Tidak jadi apa-apa Jadi orang kaya tidak Jadi orang sukses tidak Bahkan lingkungan tersebut Menjadi contoh Lingkungan yang tidak patut ditiru Untuk itu Masroh muslimin Marilah kita jadikan Setiap kehidupan kita Apapun yang terjadi Di dalam kehidupan kita Apapun pangkat yang kita sandang Apapun status sosial Yang kita sandang Jadikan semuanya itu Untuk senantiasa Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Masroh muslimin Jemaah salat jumlah rakyat Pernah suatu ketika Baginda nanti ini Ketika malam hari Beliau ini sholat malam Lama Sekalang Kanjeng nanti ini sholatnya Dambang Suwe Dan hal ini dilihat Oleh sebagian Para sahabat Khususnya istri beliau Saidah A'isah R.A Ketika ditanyakan Kepada baginda nabi Rasul Panjenengan Sampun Dijamin Masuk surga Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sudah dijamin Nanti masuk surganya Allah Bahkan Dosa Panjenengan Itu Yang lalu Malaupun yang akan datang Kalau mempunyai dosa Dijamin Diampuni Oleh Allah Kok panjenengan ini sholat Lama sekali Bahkan Di dalam suatu Riwayat Ketika Kanjeng nabi itu Sholat Kakinya Sampai Dika Maka jawabnya Kanjeng nabi Apakah aku tidak pantas Menjadi orang Orang yang pandai Bersyukur Kepada Tanjeng nabi Orang pilihan Putusan Allah Dijamin oleh Allah Masuk Surganya Allah Dosanya Yang lalu Maupun yang akan datang Kalau itu punya Dalam suatu Riwayat ilmu fikir itu Seluruh nabi maksum Terjaga dari perkuatan salah Itu sampai Sebagai wujud Syukurnya Kanjeng nabi Melakukan Ibadah Sholat Lama sekali Sampai Katanya Bengkau Untuk itu Sebagai Wujud Syukur Kita Kepada Allah Mari Jadikan Setiap Kehidupan Kita Bersyukur Kepada Allah Jadikan Kekuatan Yang kita Miliki Fikiran Kita Yang kita Miliki Tenaga Yang kita Miliki Untuk Melakukan Ibadah Ibadah Yang Diritui oleh Allah Dan Menjadikan Diri Kita Pribadi Pribadi Yang Baik Bukan Saja Yang Baik Menurut Manusia Tapi Baik Menurut Allah Dan Rasulnya Sebagaimana Kajim Nabi Dawu Di Dalam Sebuah Hadis Sebaik Baik Kalian Adalah Orang Yang 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 Mau Belajar Al-Quran Dan Yang Mau Mengajar Banyak Dapat Kita Lihat Dari Diri Kita Apakah Kita Sudah Andai Membaca Al-Quran Ataupun Belum Kalau Kita Belum Bisa Membaca Al-Quran Ayo Kita Belajar Mumpung Belum Terlambat Mumpung Belum Ajal Menjemput Kita Kita Mulai Dengan Alif Bah Tak Tidak Masalah Kalau Panjenengan Pulau Lampanjenengan Kepengen Dianggap Oleh Allah Baik Menurut Hadis Tersebut Ayo Kita Belajar Al-Quran Yang Belum Bisa Kalau Yang Sudah Bisa Ayo Kita Ajari Teman Teman Kita Ajari Anak Buah Kita Ajari Kawan Kawan Kita Cucu Kita Tidak Kita Kepingin Ketika Suatu Saat Nanti Ajari Menjemput Kita Setiap Makhluk Yang Bernyawa Pasti Mati Ketika Kita Mati Kita Wafat Dasar Kita Terbujur Anak Kita Cucu Kita Membacakan Al-Quran Di Samping Jenazah Kita Alangkah Bahagianya Alangkah Senangnya Kita Meninggalkan Dunia Ini Yang Insya Allah Akan Masuk Kedalam Raudotum Miryak Masuk Kedalam Taman Taman Surganya Allah Masyurah Masli Jamaah Salat Jum'ah Rahimah Allah Dalam Sebuah Habis Yang Berikutnya Kanjeng Lagi Juga Daud Sebaik Baik Kalian Adalah Orang Yang Terbaik Bagi Keluarganya Dan Aku Nabi Muhammad Adalah Orang Yang Terbaik Bagi Keluarganya Pernah Suatu ketika Ada Orang Yang Ahli Ibadah Seorang Laki-laki Ahli Ibadah Dia Rajin Sholat Ke Masjid Dia Selalu Jamah Ke Masjid Pikir Ke Masjid Tata Darus Al-Quran Tidak Pernah Kelewatan Pulang Sebentar Makan Kemudian Kembali Lagi Ke Masjid Sampai Sampai Sohabat Si Fulan Tersebut Jadi Perbincangan Di kalangan Sahabat Nabi Wah Itu Ali Surganya Allah Wah Itu Besok Masuk Surga Duluan Pasti Pasti Bersama Kanjeng Nabi Tapi Begitu Hal Itu Didengar Oleh Bagina Nabi Kata Bagina Nabi Apa Seandainya Ada Orang Yang Ibadah Sama Sama Dia Dia Rajim Ke Masjid Dia Rajim Solat Berjamaah Dia Pandai Membaca Al-Quran Dia Senang Sodakoh Dia Senang Memakmurkan Masjid Akan Tetapi Selain Itu Dia Mau Bekerja Menafkahi Keluarganya Mendidik Anak-anaknya Memberikan Harta Yang Baik Maka Dia Adalah Termasuk Orang Yang Baik Dan Ahli Surganya Allah Enak Ahli Ibadah Solat Tinggetu Rajim Ibadah Senang Berjamaah Senang Barusan Akan Tetapi Dia Tidak Peduli Terhadap Keluarganya Hal Itu Menurut Hadis Tersebut Hadis Ibn Ibadah Orang Tersebut Tidak Termasuk Orang Yang Baik Menurut Allah Dan Rasul Mudah-mudahan Kita Termasuk Orang Orang Yang Baik Yaitu Terbaik Menjadi Orang Yang Terbaik Bagi Keluarga Kita Yang Ketiga Hadis Yang Ketiga Yaitu Hadis Riwayat Bukhari Muslim Sebaik Baik Muslim Adalah Yang Kau Muslim Selamat Dari Dari Keburukan Lesan Mal Menutang Kadang Kita Melihat Kadang Kita Menjumlah Ada Orang Itu Kalau Datang Ketempat Kita Datang Kekolongan Kita Rasanya Orang Tidak Bisa Membikin Nyaman Diri Kita Perbuatannya Perkataannya Tingkah Pakunya Selalu Menyakitkan Diri Kita Hati Hati Kalau Ada Orang Yang Demikian Walaupun Dia Ali Sujud Kepada Allah Walaupun Dia Ali Zikir Kepada Allah Dia Tidak Termasuk Orang Yang Baik Menurut Allah Dan Rasul Hati Hati Sebaik Baik Kalian Adalah Orang Yang Memberi Makan Dan Menjawab Salam Tafakun Alay Mas Mas Tirol Sedikit Kalau Ada Rezeki Kalau Ada Kelebihan Rezeki Mari Kita Sisikan Sebagian Dari Harta Yang Kita Punya Sebagian Dari Penghasilan Yang Kita Punya Selain Dari 2,5% Mungkin Kita Bisa Patungan Dengan Teman 2,000 3,000 5,000 Dapat 10 Kemudian Kita Bantu Mungkin Di Saudara-saudara Kita Mungkin Di dekat Atau mungkin Di samping Rumah Kita Ada Orang Yang Sangat Sangat Membutuhkan Kurang Kita Ada Orang Yang Susah Mungkin Ada Seorang Ibu Yang Bingung Untuk Membeli Beras Mungkin Ada Seorang Ibu Yang Ditangisi Anaknya Buh Waktunya Membayar SPB Waktunya Membayar Bukuku Kalau Kita Bisa Membantu Subhanallah Kata Rasul Wallahu Fi Awnil Abdi Makanal Abdu Fi Awnil Akhi Allah Akan Menolong Seorang Hamba Kalau Hamba Itu Mau Menolong Saudaranya Mau Menolong Gawanya Mau Menolong Tetanggan Mungkin Balasannya Tidak Saat Ini Mungkin Nanti Disurganya Allah Mungkin Bukan Pada Kita Balasannya Mungkin Pada Anak Cucu Kita Bila Mana Ada Kesusahan Yang Terjadi Di Dalam Anak Cucu Kita Allah Menitik Hati Seseorang Untuk Membantu Anak Cucu Kita Nanti Yang Mungkin Dilandai Kesusahan Kemudian Masih Banyak Lagi Hadis Yang Terakhir Yaitu Biar Rasulullah Usianya Diiringi Dengan Banyak Soda Diiringi Dengan Banyak Beramal Kapan Lagi Suatu Saat Kita Akan Mati Amal Amal Tersebut Yang Ketika Di Dunia Ini Kita Lakukan Akan Menjadi Bekal Kita Menghadapi Setiap Pertanyaan Malaikat Maka Merebuka Man Nabiukah Man Kita Buka Siapa Nabimu Siapa Nabi Siapa Apa Kitab Man Ikhwankah Siapa Saudaranku Walaupun Kita Di Dunia Ini Seribu Kali Apa Tapi Ketika Di Dunia Ini Kita Perbuatan Kita Tidak Menyenangkan Orang Lain Kita Tidak Berduli Terhadap Agama Kita Kita Inkar Kepada Setiap Ayah-Ayah Allah Kita Tidak Akan Mampu Menjawab Setiap Pertanyaan Yang Diajukan Oleh Malaikat Mungkar Nakir Yang Tidak Bisa Dijawab Oleh Seseorang Maka Dipukul Kepalanya Dalam Sekedap Hancur Tubuhnya Hancur Kepalanya Diutuhkan Lagi Kulama Ketika Ahli Neraka Masuk Kedalam Neraka Belum Sampai Neraka Sampai Hidup Maupun Tidak Mati Karena Orang Mati Sekali Dan Seketika Mati Akan Dimintakan Suatu Pertanyaan Jawaban Oleh Allah Sampai Mudah Mudahan Kita Termasuk Orang Yang Baik Menurut Allah Dan Rasul Dan Senantiasa Kita Dipimpin Untuk Semantiasa Mendapatkan Petun Dan Hidayah Dari Allah Subhanahu Waka Alta Lupa Kita Dibidikan Sehat Kita Dibidikan Oleh Panjang Umur Dibidikan Oleh Barokah Reski Kita Barokah Rumah Tangga Kita Barokah Keluarga Kita Dan Pandemi Yang Saat Ini Melanda Di Seluruh Dunia Khususnya Di Nusantara Ini Di Surabaya Ini Diangkat Oleh Allah Dicabut Oleh Allah Menjadi Keberkanya Al-Jatun Tayyi Bismillahirrahmanirrahim Salah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati